yang bisa menuduh penista agama itu cuma Tuhan kok anda yang masih kafir semua ini muslim yang ada di dunia masih kafir maka diaguran bilang apa? jihad terakbar, jihad paling mulia itu apa? jihad untuk nafas karena kekafiran itu ada pada diri kita banyak yang kita masih membangkang dari ajaran Al-Quran kita ingkar, lah kalau anda masih kafir kok anda bisa menilai orang itu sesat kafir? budaya Indonesia itu lebih baik daripada budaya Arab orang Arab dia bilang bangsa Arab gak punya kehormatan kalau bukan kabar dan bangsa Arab belum pernah dilahirkan orang entelektual dan bangsa Arab belum pernah punya budaya jadi saya mau jelasin aja ke si goblok ini karena kayaknya level entelektual dia 0 dia lagi ngomong katain orang lain gak entelektual tapi kayaknya ilmu dia dan knowledge dia 0 to the side jadi ya si kribu, bener ya si kribu, negara Arab itu bukan Saudi aja yang ada Ka'bah itu satu, negara Arab ada 22 negara, 22 negara dan Arab meliwati seribuan peradaban bukan satu atau dua peradaban yang ketiga juga ya, jangan lupa kalau kita ngomong entelektual, ngomong dari dulu belajar histori orang Arab dulu sebelum buka mulut mulai dari Muhammad bin Musa al-Khawarizmi ya mungkin kamu gak tau bisa jadi yang dia bikin al-Ghawarizmi jadi al-Khawarizmi salah satu ulama matematika kalau bukan dia, gak ada angka non, gak ada berapa angka jadi kalau bukan dia, gak ada laptop, gak ada kamera, gak ada HP yang kamu lagi pakai sekarang, buat jillakin bangsa Arab plus ada yang lain juga Abu Bakr al-Razi, Ibnu Khaldun, Ibnu Sima kalau Ibnu Sina, kalau bukan mereka kamu sekarang kalau sakit sakit kepala atau sakit apa di badan kamu gak ada obat akhirnya kamu sekarang lagi bilang orang Arab, Benggapunia, orang entelektual jangan lupa ada Abu Nasr al-Farabi, Al-Batami, Ibnu Batota, Ibnu Rujd Ibnu Korra, Ibnu Hainan, Ibnu Ashq al-Kindi, Ibnu Zohr Ibnu Al-Hayfem jadi sebelum buka mulut, belajar dulu histori orang Arab dan by the way, ini ini part satu aja masih ada video banyak yang saya mau syudi khususnya untuk kamu aja message untuk kamu aja jadi biar kamu ya sebelum buka mulut next kamu belajar dulu maikin level ilmu kamu dulu kalau kamu belum pernah belajar histori orang Arab atau histori antilektual Arab atau histori agama yang bener jarang buka mulut gak usah buka mulut karena ini bukan mainan kamu gak lagi kritik satu orang kalau lagi kritik full generation dan ini salah besar yang kamu lagi lakuin ya remember ini reminder aja untuk kamu ya ini di video pertama saya lagi bilang ini salah besar kamu buka mulut dan ngomong kayak gitu dan ini malah jadi panjang banget jadi saya lagi advice you sekarang ya mending minta maaf sekarang aja sebelum ini jadi panjang jihad saya ini gini ya makanya setiap saat mengkaji sejarah untuk disampaikan kepada umat jadi satukan semua energi itu gitu loh untuk orang-orang yang jahat dengan Islam bukan satukan energi untuk membunuh orang-orang Islam sendiri membunuh karakter jangan langsung dibilang apa ya perang ya membunuh karakter karena setiap hari main celak-celakan di sosial media itu iya saya sendiri bagaimana ya saya menyegakkan hak menebarkan kepada umat supaya tidak sesat dengan mengkaji dengan mengambil dalil yang Quran Al-Hadis dan juga yang sudah dikuatkan oleh pendapat para ulama wabir khusus saat ini majelis ulama Indonesia kalau ini gak percaya sama majelis ulama Indonesia ini mau percaya siapa kalau gak yakin dengan majelis ulama Indonesia ini mau yakinin sama siapa karena MUI adalah representatif perwakilan umat Islam Indonesia karena ketelitian menyelidiki segala bahan yang ada bertemulah beberapa catitan penting dari pusaka Tiongkok bahwa orang-orang Arab pelopor pertama dari Islam telah datang ke negeri-negeri Melayu Indonesia belum ada berarti Indonesia pada awal abad ke-7 berarti 600an telah datang ke negeri-negeri Melayu pada awal abad ke-7 sehingga abad pertama dari Islam 622 Rasulullah wafat 632 sebab itu menurut Sir Thomas Arnold saya punya bukunya Ahli Sejarah Dunia mustahil dapat diketahui tanggal yang jelas dan tahun yang tepat bilakah masuknya agama Islam ke Pulau Melayu barangkali telah dibawa oleh saudaga-saudaga Arab pada abad 1 Hijriyah tahun 1an di bawah tahun 100 yaitu lama sebelum sampai kepada kita keterangan tentang sejarah terjadilah pengaruh agama itu di negeri-negeri itu yang menyebabkan bahwa kemungkinan seperti itu setelah kita ketahui orang-orang Arab telah melakukan perniagaan yang sangat luas di bahagia negeri itu sejak masa permulaan sekali pada awal abad ke-2 perniagaan di Pulau Ceylan semuanya adalah tangan mereka orang-orang Arab sejak permulaan abad ke-7 perniagaan mereka telah sampai ke Tiongkok dan maju melalui Ceylan sehingga di pertengahan abad ke-8 saudagar-saudagar Arab itu telah mempunyai pusat perniagaan yang ramai di kanton kanton itu di mana bagus ini saya kutip ya dari notes of the Malay Archipelago meskipun ahli-ahli geografi bangsa Arab belum menyebut pulau-pulau itu sebelum abad ke-9 Masehi atau abad ke-2 Hijriah namun kita telah mendapat catitan-catitan tahunan yang dibuat oleh pelajar-pelajar saudagar-saudagar Tionghoa Tionghoa emang selalu ada ya tapi di buku IPS jangan didengerin bangsa nenek moyang bangsa Indonesia adalah Tionghoa di buku IPS mungkin lo jauh tentang berjumpanya seorang pemimpin Arab yang menurut penyelidikan terakhir adalah pemimpin dari satu koloni bangsa Arab di pantai pulau Sumatera Zain Kribo sebut bangsa Arab tak berperadaban Fadri Zor asal jeplak janganlah mempertontonkan kebodohan nama Zain Asegaf atau dijuluki Kribo atau Zain Kribo menjadi perbincangan publik di media sosial ramainya perbincangan itu dikenalkan Zain Kribo dianggap merendahkan dan menghina bangsa Arab Zain Kribo menyebut bangsa Arab tidak memiliki kehormatan bila tidak ada kaabah tidak melahirkan tokoh intelektual dan Islam di Arab masih jauh dari kesempurnaan pernyataan Zain Kribo itu dikecam oleh sejumlah tokoh publik salah satunya oleh politisi partai Gerindra Fadri Zon Fadri Zon menilai Zain Kribo sebagai orang yang asal berbicara dan tidak mengerti sejarah dasar karena kurangnya membaca hal itu diungkapkan Fadri Zon melalui cuitan di akun Twitter at Fadri Zon pada Sabtu 15 Januari 2022 orang ini asal jeplak dan tak ngerti sejarah dasar akibat kurang membaca tulis Fadri Zon anggota DPR Republik Indonesia itu mengingatkan Zain Kribo untuk tidak mempertontonkan kebodohannya kepada publik pasalnya Fadri Zon mengatakan tugas bangsa Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945 alinia keempat janganlah mempertontonkan kebodohan padahal salah satu tugas kita mencerdaskan kehidupan bangsa ujarnya lebih lanjut Fadri Zon mengungkapkan bangsa Arab memiliki banyak kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban dunia bangsa Arab banyak sekali kontribusinya bagi kemajuan ilmu dan pengetahuan serta peradaban dunia mengkasnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati